Intro Halo guys, welcome back to our channel at Otopartut ID Di segmen product and gadget review kali ini kita akan ngebahas produk baru yang keren banget Produk ini adalah solusi untuk mobil sobat yang head unit originalnya Belum memiliki fitur wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto, dan belum bersistem Android OS Jadi belum bisa buka aplikasi Youtube, Netflix, Spotify, dan lain-lain Ini dia produknya adalah iAndroid SmartBox Produk ini memiliki fitur 3 in 1 Fungsinya bisa untuk membantu perangkat head unit kita yang belum memiliki wireless CarPlay Menjadi bisa wireless CarPlay, bisa wireless Android Auto Dan memiliki Android System OS Sehingga head unit original bisa menjadi head unit Android Tanpa kita perlu mengganti head unit kita Ini dia guys, check it out Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai produk ini Yuk mari kita unboxing dulu Ini dia guys, iAndroid Box Packagingnya seperti ini Simple dan terlihat elegan Sekarang kita buka ya Dan kita ada satu lembar panduan singkat yang kita dapatkan Di sini menjelaskan secara singkat ya Spesifikasi dan cara penggunaan dari perangkat ini Kemudian kita buka lagi Dan di sini adalah produk iAndroid Multimedia Box Desainnya compact dan slim Di sisi sampingnya ada port untuk SIM card Slot microSD USB Type-C konektor Dan lampu indikator LED Dari segi build quality Materialnya terasa sangat bagus Dan menggunakan bahan yang berkualitas guys Walaupun ringan Tetapi tidak terkesan murahan Dan finishingnya yang warna hitam Dove membuatnya terlihat elegan Kemudian pada bagian bawah Kita mendapatkan juga Ada USB cable Konektor inilah yang akan digunakan Untuk mengaktifkan Android Box Via USB port input dari head unit Dan bonus juga ada satu buah Converter dari USB Type-A ke Type-C Untuk head unit mobil yang mungkin Menggunakan dan memiliki input port Type-C IAndroid Box ini Kecil-kecil cabai rawit guys Spesifikasinya Menggunakan chipset Octa-Core Qualcomm Snapdragon SDM450 Dengan clock speed 2 GHz Dan memory RAM-nya 4 GHz Dengan internal storage berukuran 64 GHz Adapter network dengan menggunakan dual band Wi-Fi Yang memudahkan koneksi internet Untuk jaringan band 2,4 GHz atau 5 GHz Dan juga sudah SIM card ready ya Dilengkapi juga dengan built-in GPS antena Untuk navigasi Dan konektivitas Bluetooth untuk hands-free smartphone Untuk fungsi konektivitas Yang tersedia pada perangkat ini Ada Apple CarPlay Android Auto Dan Screen Mirroring Cara menggunakan iAndroid Box ini cukup mudah Kita hanya perlu mencari dahulu USB slot input dari head unit original mobil Dengan catatan sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay via kabel ya Kemudian kita sambungkan Android Box-nya Dengan kabel yang tadi sudah disediakan Setelah tersambung Lampu indikator dari box akan menyala setelah beberapa saat Ini mengindikasikan perangkat sudah aktif Dan terhubung dan sudah terbaca oleh sistem head unit Kemudian perangkat dari head unit Akan menerima input device via kabel tadi Dan menganggapnya sebagai CarPlay Dan kita tinggal klik CarPlay yang sudah teraktifasi pada sistem head unit Dan setelah itu selesai Kita sudah masuk dan bisa mengakses user interface dari Android Smart Box ini Ini adalah halaman software dari Android Smart Box-nya ya guys Desainnya juga sudah ergonomis ya Menggunakan mode setir kanan Atau right hand drive Jadi kalau teman-teman perhatikan Ini panel icon-iconnya ada di kanan semua Software-nya juga lumayan mudah Dan easy to use ya Mudah untuk dimengerti Dan semuanya sudah jelas tertera padanya Di sisi kanan atas ini ya Kita bisa lihat ada informasi jam Ada status aktifasi SIM card dan Wi-Fi serta Bluetooth Kita juga bisa melihat aplikasi yang tersedia di Android Smart Box ini Seperti menggunakan tablet Ada beberapa aplikasi navigasi seperti Waze, Google Maps Dan juga fitur entertainment seperti Netflix yang sudah terinstall pada perangkat ini iAndroid Smart Box ini memiliki fitur yang canggih ya Sama seperti di tablet atau smartphone Ada voice assistant Kita bisa memberikan perintah suara untuk mengoperasikan head unit kita Seperti ini guys Putar lagu Tulus hati-hati di jalan di Youtube Ini dia tulus hati-hati di jalan Kita juga bisa split screen Jadi membagi layar kita untuk multitasking Seperti ini guys Jadi di kiri aplikasi yang satu Dan di sebelahnya aplikasi yang lain Dan kita juga bisa connect Bluetooth Dari smartphone kita ke Android Box ini Untuk memutar musik atau multimedia Dan juga membuat panggilan handsfree ya guys Jadi kelebihan utama dari iAndroid Smart Box ini Perangkat ini memungkinkan head unit standar Supaya bisa running software Android OS Artinya kita bisa download aplikasi apapun yang kita mau nih Di Google Play Store Untuk kita install dan kita gunakan pada head unit Misalkan kita mau download aplikasi Disney Plus atau Netflix Dulu di head unit bawaan Kan belum bisa ya Karena kan masih belum ada Android Jadi sekarang kita download Dan kita bisa gunakan aplikasi favorit kita di mobil Setelah di install ya Ada Youtube Ada Spotify Netflix Disney Plus HBO Go dan lain-lain ya Semuanya bisa kita install dan kita gunakan di perangkat ini Setelah menggunakan Android Box Kelebihan lain Dari iAndroid Smart Box ini Adalah kita bisa Menggunakan fitur wireless connectivity Ada Android Auto dan Apple CarPlay Yang kini bisa diakses secara wireless Pada head unit original Yang masih memerlukan konektivitas Dengan menggunakan kabel Caranya Kita hubungkan dulu Smartphone Android atau iPhone Ke Android Box Via Bluetooth Setelah udah terkoneksi secara Bluetooth Kita klik aplikasi Speedplay Ya yang ada Yang sudah di install di Smart Box ini Dan setelah beberapa saat Kita langsung terkoneksi dan terhubung Jadi sekarang kita bisa menggunakan Wireless CarPlay untuk iPhone Dan wireless Android Auto Untuk HP Android Jadi fitur ini sangat Convenient Untuk kita yang menginginkan Semuanya itu serba Wireless ya Kita tidak perlu lagi Pakai kabel untuk Konek Handphone kita Sebagai gateway untuk Apple CarPlay dan Android Auto I Android Box ini Kompatibel untuk head unit Standar Original bawaan Mobil Yang memiliki fitur Cable CarPlay Dan juga bisa digunakan Untuk head unit Aftermarket Seperti Alpine Kenwood Sony Dan lain-lain Yang juga memiliki fitur Cable CarPlay Itulah tadi guys Dua fungsi utama Dari Android Box ini Yaitu Menjadikan head unit Original dengan CarPlay Untuk running software Dan aplikasi Android OS Dan yang kedua Untuk bisa menghadirkan Fitur Wireless CarPlay Dan Android Auto Serta screen mirroring Pada head unit Yang belum bisa Oke guys Review kami I Android Smart Box ini Adalah solusi upgrade Yang sederhana Untuk mendapatkan Fitur yang melimpah User interface nya Cukup mudah Untuk digunakan Pengguna awam Tidak rumit Juga sudah menggunakan Menerapkan Sistem Right Hand Drive Yang mudah Untuk dioperasikan Kemudian Speed nya Sangat kencang Saat kita mencoba Split screen Dan multitasking Tidak ada masalah Berkat Chip Qualcomm Snapdragon Yang disematkan Di dalam Perangkat ini Dan fungsionalitasnya Sangat Banyak Bisa untuk Wireless Apple CarPlay Wireless Android Auto Dan juga Mendapatkan Platform upgrade Menjadi Android OS Kekurangan dari produk ini Mungkin Hanya baru bisa digunakan Di perangkat head unit Yang Sudah memiliki Fitur Cable CarPlay Pada bawaan pabriknya Itulah sekian Review dari kami Mengenai Android Smartbox ini Sobat bisa menempatkan produk ini Di toko kami Di otoppart.id Buat sobat yang mau Tanya-tanya dulu Tentang produk ini Apakah Compatible di mobilnya Bisa menghubungi kami Di Whatsapp Di bawah ini Thank you guys Sudah menonton video ini Terus support channel kami Dengan like Share Dan komen video ini Dan jangan lupa Subscribe Dan klik Notifikasi lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Thank you guys For watching See you in our next video